Intro Muhammad Chandra Gumelar Viral di media sosial usai cuitannya di Twitter Yang menceritakan pernikahannya gratis bersama sang istri Di KUA Mampang, Prapatan Selain karena pandemi COVID-19 Odong dan istrinya juga merasa Menikah hanya di KUA lebih mudah Tidak merepotkan dan juga Gratis Selain itu mereka dapat mengalokasikan uang Untuk memiliki jadwal honeymoon yang lebih panjang Kayaknya kita gak usah dia sampai banyak gitu energinya Terus juga teman-teman kita juga dikit Jadi kayak yaudahlah Kita nikah yang simple Terus di KUA di tempat yang emang semestinya Buat menikah gitu KUA gitu Kantor urusan agama Tak hanya Odong, media sosial juga diramaikan Oleh sederet pasangan lainnya Yang juga mengunggah kesuksesannya Menikah hanya di KUA Tanpa menggelar acara resepsi Lantas bagaimana warga menilai tren ini Mengingat di masyarakat kita Pernikahan identik dengan dirayakan secara besar-besaran Setuju ya kalau di KUA ya Karena gak memberatkan si calon pengantin Dan pengantin juga butuh merencanakan kehidupan dia setelah nikah kan Balik ke preferensi pribadi ya Jadi sebenarnya mau nikah secara mewah Atau cuma di KUA sebenarnya gak masalah sih Asalkan sah Oh kalau saya memang harus resepsi mas Karena kan saya masih muda kan Rekan saudara dan keluarga juga harus tahu kan Kalau cuma sebatas KUA doang Kayaknya enggak kali sih Sementara itu tren viral pasangan yang menikah di KUA Juga disambut positif oleh Kepala KUA Kecamatan Pasar Minggu Daud Damsik Menurutnya tren ini mengembalikan fungsi awal KUA Sebagai pusat pelayanan Serta membantu para penghulu Agar tidak perlu keluar di luar jam kerja mereka Meski begitu menikah gratis di KUA Hanya berlaku bila digelar pada hari kerja saja Bila menikah di air pekan Atau memanggil penghulu KUA ke lokasi calon pengantin Akan dikenakan biaya sebesar 600 ribu rupiah Itu pilihan yang cukup rasional Karena mengingat dan mungkin pertimbangannya kan Di antaranya low budget Dengan suasana yang sederhana Simple Tapi juga tidak mengurangi khidmatnya pernikahan Kemudian juga secara kos dan juga orang yang dihadirkan Juga tidak perlu seperti di rumah atau di gedung Mungkin mereka juga merasa energinya tidak banyak keluar Untuk sebuah acara akan Untuk menikah di KUA Calon pengantin harus terlebih dahulu Mengisi form data pribadi secara online Di aplikasi pusaka Atau website daftar nikah online Selanjutnya Lakukan verifikasi data di kantor KUA yang dipilih Dengan membawa berkas pendaftaran nikah Seperti surat pengantar dari RT dan RW Hingga surat pernyataan Belum pernah menikah Dari kacamata psikologi Trend nikah hanya di KUA ini Menunjukkan telah terjadinya sedikit pergeseran Terhadap masyarakat modern saat ini Mengingat masyarakat Indonesia dengan beragam budayanya Memang masih identik dengan pernikahan Bukan hanya antar dua insan Melainkan menggabungkan dua keluarga besar Sehingga menggelar resepsi saat pernikahan Seolah menjadi sebuah kewajiban Bahkan bagi sebagian orang Menggelar resepsi pernikahan Juga bagian dari gengsi Tak sedikit yang rela terlilih tutang Untuk menghindari cibiran keluarga Ataupun kolega Meski begitu Pernikahan yang lebih sederhana Dan mengundang kerabat terdekat Bukan berarti tidak sopan Yang terpenting adalah Mengkomunikasikan pada kedua belah pihak keluarga Dengan alasan yang jelas Untuk menghindari terjadinya konflik Calon pengantin Ini perlu untuk mengkomunikasikan Dengan masing-masing keluarga Pasti mungkin akan ada konflik Tetapi bagaimana mereka bisa memberikan Proposa lengkap kepada keluarganya Kenapa buat mereka menjadi penting banget Ini cuma sederhana Mungkin karena ingin menabung Mungkin karena memang ada goals lain Sadarilah pernikahan merupakan awal Dari kehidupan di rumah tangga Masih banyak bea besar yang menanti depan mata Jika mampu tidak ada salahnya Untuk mengeluarkan acara khusus saat menikah Namun jika tidak Tidak perlu memaksakan diri Sehingga menyusahkan Anda di masa depan Yang penting adalah Menikah secara halal dan juga legal Yang tercatat di negara Serta di akhirat ini Tim Liputan CNN Indonesia